Kau adalah satu hal yang jadi, dan selalu akan aku banggakan Hasilnya, ini adalah pertanyaan yang dipilih Langsung saja pertanyaan pertama dari Bandandas Oke, duduk-duduk Pertanyaannya adalah, bang, kenapa sih lo milih Inggris buat jadi destinasi dan background video klip lo? Jadi, kenapa pilih Inggris? Sebenarnya kalau untuk alasan aslinya, kalau semua orang juga tahu ya Inggris tuh landscape-nya oke banget Kota-kotanya juga bagus, gudung-gudung tuanya juga kerawat Dan itu mereka tuh dari zaman mereka abad pertengahan udah begitu aja kotanya udah dirawat dan bagus Tapi alasan utamanya adalah waktu itu, gue dapat undangan dari Google Untuk kesana sebagai artis residen dan VIP artis YouTube Jadi, berhubung diundang dan dibayarin ya udah sekalian aja gitu Kebetulan juga gue ada temen disana, temen lama, namanya Abi Dia memang suka bikin dokumentasi artis-artis yang lagi jalan-jalan ke Inggris Kebetulan ya udah sekalian aja gue bikin videonya Tapi di luar itu semua, memang impian gue sih ke Inggris ke London Karena tempatnya gloomy-gloomy gitu ya, cocok sama mood lagunya jadi Why not? Why not? Kenapa kacang? Lanjut ya ke pertanyaan berikutnya Apa sayang? Apa? Ya leh 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 Langsung Pertanyaan dari Resti Laila Syari Dia kasih emotenya senyum tapi sambil nangis terharu mungkin Bang bikin lagu jatuh bangun hubungan dong Bikin lagu jatuh bangun hubungan Kayaknya banyak lagu begini deh Lo dengerin lagu Megizet tau deh Jatuh bangun aku mengejarmu Itu lagu legend kok Udah banyak lagu referensi cinta yang jatuh bangun tuh Gue kayak gak pernah kepikiran bikin cinta lagu jatuh bangun ya Cinta jatuh bangun Gue masih gak ngerti udah cinta jatuh bangun maksudnya Putus nyambung kali ya Jatuh bangun emang lo lagi menggapai sesuatu gitu Bagaimana Lanjut tanya berikutnya Dari Aulia Satya Putri Siapa titik balik kakak Siapa sosok dibalik kesuksesan kakak yang paling berkesan Sampai kakak rilis lagu ini Itu udah jelas gue udah sering Di beberapa promo gue udah gue jelasin Kalau ini lagunya basically gue tulis untuk istri gue Untuk keluarga gue Untuk dia juga Waktu dulu Apa namanya Nikah gitu Terus gue mikirin gitu Dikasihkan cowok-cewek gitu Cinta anak pertama gue perempuan Itu mungkin caranya Tuhan untuk bilang gue Ini anak lo perempuan ya Lo hati-hati ya gitu Jadi akhirnya ditik balik Gue lebih menghargai perempuan tuh gara-gara dia nih Ini yang mukanya digaruk-garuk sendiri nih Lanjut ke pertanyaan berikut Apa yang Oh dari Highsep Apa yang bikin lo Apa yang bikin lo yakin Waktu itu untuk menikah Dan kenapa dia Rambutnya lucu Iya Rambutnya jambul ya Om Sef itu rambutnya jambul Anak gue udah bisa komen loh Kamu jangan ngecengin orang terus ya Kenapa Waktu itu yakin Menikah Ya lo yakin lah nikah Umur gue udah segitu Mau kapan lagi nikah Dan jodohnya udah ketemu Terus yakin kenapa dia Dulu Pilihan gue kenapa istri gue Karena mungkin dia Dari semua Perempunya pernah jadi pacar gue Kenapa Indah tuh paling spesial Karena anak ini tuh gak kenal dunia malem ya Gak kenal dunia yang agak PA gitu Gak kayak di dunia Dia tuh berasal dari Dari seberang pulau Kalo menurut gue Kalo Kalo ini gue tuh Kalo Kalo Apa namanya Istilah gue tuh Ketika gue ada di Ini hitam dan putih gitu ya Bagi dua Gue tuh lagi ada di posisi yang Hitam gitu Sedangkan dia tuh di sebelah sana Yang putihnya Jadi Gue tuh ngerasa kayak Ini orang yang bisa ngajak gue Untuk nyeberang ke sebelah sana gitu Jadi Tujuannya itu Lebih ke sana Jadi Dia tuh adalah sisi lain Dari Apa yang Hidup gue punya Jadi ya Dan memang itu mungkin Ya udah jodoh ya Dia tuh berapa sih 2015 Benika Apa 2014 Enggak Enggak gak nyesel Ngedumel aja sih Kadang-kadang Biasalah pernikahan Begitu Gitu doang Udah nyesel emang gak Lanjut dari Tri Oktaviani Kenapa Di saat Nyernah dan nyaring Semua kalimat Dan lagu yang kakak buat Rasanya Semua itu curahan hati Sejuta umat Seperti alat Untuk orang-orang Yang susah ngukapin Kata-kata Dan ini Real Mayoritas Emang pernah ngalamin Ataupun Lagi ngalamin Kenapa sih kakak Sebenernya gini nih Gue waktu Mencoba untuk Menulis lagu itu Gue menempatkan diri gue Sebagai orang awam Bukan sebagai seniman Pencipta lagu Yang dipuja Banyak orang Gitu Akhirnya gue jadi So extraordinary Akhirnya Karya gue Ketinggian orang gak nyampe Gue selalu balik Diri gue tuh Ketika-ketika gue berkarya Gue menulis lagu Apalagi gue menulis sesuatu Gue mencoba Menempatkan diri gue Jadi orang awam Karena biar relate Sama orang-orang banyak Atau mungkin gue gak sesu special itu Gue gak sesu special Apa yang kalian kira Gue masih orang biasa Gue sama kayak kalian Cuma dikasih kelebihan aja Gue sama Tuhan tuh Untuk berkomunikasi Lewat tulisan Lewat karya Lewat lagu Itu aja sih sebenarnya kelebihannya Sistinya gue sama kayak kalian Apa yang gue makan Apa yang gue alamin Gue patah hati sama kayak kalian Gue sedih sama kayak kalian Jadi Jangan pernah menganggap Kalau orang udah jadi artis Atau bisa menciptakan lagu hebat Itu dia extraordinary Nggak Mereka juga orang-orang biasa Cuma dikasih kelebihan aja Bisa Mengekspresikan Apa yang dia rasain Lewat sebuah karya Itu aja kok Semari simple Bagaimana cara menemukan titik balik di hidup bang Oh iya dari Ahmad Maulana Said Tapi kan ada disini kan Gue gak perlu Kalau lupa ngebut namanya Disini Jangan dong Bagaimana cara menemukan titik balik di hidup bang Bagaimana cara menemukan titik balik di hidup Mungkin lo lebih Lebih sensitif aja ya Lo liat deh Ada gak yang bener-bener berubah dari hidup lo Ada yang pengen lo rubah dari hidup lo sekarang Ketika lo menemukan sesuatu Atau seseorang yang bisa jadi momentum Atau jadi subjek Atau jadi tempat lo Menggantungkan harapan lo Mungkin itu kali lo menemukan titik balik di hidup lo Atau mungkin lo menemukan titik terendah di hidup lo Itu bisa jadi titik balik Tiba-tiba lo switch balik Saatnya lo Berbalik jadi orang yang hebat Jadi punya rejeki Banyak gue kasih rejeki Atau mungkin lo lagi di atas Tiba-tiba dikasih masalah Jatuh Itu bisa jadi titik balik juga Pintar-pintar lo Sensitive aja sih Dan nge-framing itu dimana Oke lanjut Solitaire01 Gue lagi pdkt sama cewek Doakan ya Semoga bisa ambil hatinya Amin Gue doakan Semoga Langsung Lancar ke keluarganya Jadi lo bisa cepet-cepet nikahin dia Lanjut Dari Muhammad Taisar Dari pantai Iya Dari pantai Assalamualaikum bang Saya Taisar dari Aceh Acehlon sayang Dimana Saya harus mempersembahkan Untuk ortu saya Dan Ortu saya yang sudah mendidik Serta memimbing saya Serta mempunyai istri Yang sama juga Menjadi titik balik hidup ini Bener-bener Kenak banget lagunya Dan semua lagu-lagu Bang Virgon dan Lashat pun Kebanyak real Seperti perjalanan hidup saya Dimana Butuh ibu Orang-orang yang dekat Support perjalanan cinta Juga sama kayak lagu yang gampang bikin Oh iya bang Saya minta tolong Bantu nyanyiin lagu Ultra Buat istri saya Istri saya Ariantius Yang ke-24 tahun Tanggal 26 Desember Ini gue bacaan aja ya Selamat ulang tahun Untuk Ariantius Yang ke-24 tahun Pada tanggal 26 Desember 2019 Yang kebetulan Sama-sama fans Bang Virgon dan Lashat Terima kasih banyak Assalamualaikum Oke Kalau untuk nyanyiin Enggak lah Orang Aceh Suruh nyanyiin gue ulang tahun nih Bang Gue bingung Gimana sih aslinya Lihat orang yang kita cinta itu bahagia Kok gue selalu usaha Buat orang itu bahagia Tapi ujungnya dia marah sama gue Saran dong bang Ujungnya dia marah sama gue Ini antara dua Lu yang memang Aslinya nyebelin Emang lo mungkin Enggak Enggak Mungkin Personal-personal Lunya mungkin Yang agak nyebelin Mungkin Ada orang yang begitu Atau mungkin memang Si cewek ini yang memang Gak suka sama lo sebenarnya Udah itu aja Jadi lo mau ngapain Salah aja gitu Di mata dia gitu Apalagi Gini Lo Kadang-kadang berteman aja Teman perempuan lo Suka nyinyir gitu ya Kalau ngelakuan kita Yang enggak gimana Gimana kalau Lo tiba-tiba Yang so care gitu Sama dia So sayang gitu Tapi dia yang memang Gak suka sama lo Pasti Ujung-ujungnya udah pasti Eh Ujung-ujungnya udah pasti Itu Lo Bakalan di Celewetin mulu Ya Bukanya intinya Kalau emang Kalau memang Lo udah ngerasa Gak nyaman Ya cari yang lain aja Jangan Jangan Apa ya Nyusahin diri Jadi bucin Masih banyak ikan di laut Lanjut Dari Muhammad Alwi Bang Pirgon Gue pernah bikin lagu Dan kata orang Liriknya bagus Cuma gue gak bisa bikin musik Soalnya masih awam Pernah kepikiran Dikirim ke Bang Pirgon Lirik tapi malu Kasih saran dong Bang Biar musiknya juga bisa Bikin lagunya Makin enak Coba aja dulu Itu lo belajar Nanti Di konten berikutnya Gue akan Bikin Satu konten Dimana Gak cuma Gue yang belajar Kalian akan ikut belajar Bagaimana cara Menulis lagu Menulis musik Dan menulis lirik Dari idola-idola gue Oke Tungguin aja ya Jadi ini pertanyaan Gue simpen dulu Pokoknya lo coba aja Untuk Belajar-belajar Bikin lagu sendiri Gak perlu yang ribet Ribet nadanya Tiga nada dulu Juga gak apa-apa Tiga kunci dulu Juga gak apa-apa Yang penting Semua dimulai dari Nol dulu Gue juga bikin lagu Pertama kali jelek dulu Gak langsung bagus Kayak sekarang Makanya Berarti kan gak bagus-bagus amat ya Intinya jangan malu Lo pede aja Beneran deh Banyak kok lagu-lagu Yang menurut orang Apaan sih ini lagu Naik lagunya Beneran Yang menurut orang najis Malah Akhirnya nyakuti otak gitu Lo jangan pernah malu Karena musik itu Gak ada yang bagus Gak ada yang gilek Yang ada hanya selera Enggak Setuju Lanjut dari Tio Baskoro Bang Virgon Asli dari mana bang Orang tua Ayah dan ibu Dari mana Terus berapa saudara Bang Virgon termasuk Anak nomor berapa Karena cipta lagu-lagunya Tentang cinta luar biasa Nih lo nanya Gue kayak bikin SKCK Lo Ini introgasi gue Mbak Virgon asli orang mana Gue lahir di Bekasi Di Agus Salim Di Agus Salim Orang tua Ayah ibu dari mana Orang tua Bapak gue orang Pontianak Emak gue orang Medan Lahir di Medan Terus berapa saudara Gue cuma berdua doang Sama kakak gue perempuan Gue anak paling kecil Gue anak nomor dua Dan anak paling kecil Karena cipta lagunya Tentang cinta luar biasa Terima kasih Tio Baskoro Lanjut Dari Mia Firdaus Bang Gue mau cerita Sekalian nanya Gue baru lulus SMA nih Insya Allah tahun depan Gue mau dilamar bang Wih Nggak mau kuliah dulu Nggak apa-apa Nanti abis nikah Nggak usah menyenang dulu Kalian kuliah aja lah Coba lo kerja lo kuliah Mantep Doain ya Biar nggak keunduran lagi Tapi gue belum pengen Buru-buru buat nikah Karena menurut gue Terlalu cepet aja gitu Tuhan Gimana ya bang Caranya mempertahankan hubungan Sampai gue bener-bener siap Buat nikah dan jadi seorang istri Nggak ada Nggak ada Nggak ada satu manusia pun Yang pernah siap Untuk jadi istri Untuk jadi ini Nggak ada Itu bullshit Mempersiapkan materi Cuman iya Di dunia ini Nggak ada orang yang Gue belum Gue belum apa nih Itu kan materi Kalau masalah kecerdasan Nggak ada yang bisa Itu kebentuk sendiri Kebentuk sendiri Lo 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 adalah orang yang dipaksa Naik level dari pacaran Yang Yang tadinya pacaran Lo bisa bilang putus Bisa ini Tiba-tiba lo harus ada Di satu komitmen Lingkaran yang Lo nggak bisa kemana-mana Nggak main-main Masa lo mau Kita pisah Paling lo pisah Pisah kamar doang Kalau berantem mah Ditu di kamar nyokap Gitu Nanti di kamar dimana Gitu Kalau dibayaan Balik lagi Satu kamar lagi Gitu Itu doang Sebenarnya Makanya Nggak ada yang pernah siap Nggak akan pernah ada Satu manusia yang siap Untuk Mempersiapkan secara mental Untuk pernikahan Kecuali orang yang udah tua Bawa judulah Gue mau punya anak Gitu Itu udah Udah dikejar deadline Tapi kalau Kalau untuk Itu Lo harus belajar Jadi Gue Nggak Nggak Harusnya sih Nggak Ini kan dibilang Tahun depan Gue baru lulus SMA Paling kan masih 20-an ya Iya kan 29-an ya Kalau Paling tua-tuanya 20 pas lah 19-20 lah Iya kan Ya setua-tuanya Orang telat sekolah gitu Nggak mungkin Ape 25 Dan lulus SMA Lo gila 19-20 Paling cepet tuh 16-17 ya kan Coklat cewek ya Nika Miya Firdaus namanya Jadi Lo Kalau memang Lo pengen buru-buru nikah Orang tua lo nyuruh lo cepat-cepat nikah Ya nggak masalah Gitu Tapi lo bisa Mengatur Patternnya ya Kalau memang lo Lo orang yang Lebih Merencanakan hidup Mungkin lo ya Lo nggak mau Nggak mau punya anak dulu Mungkin suami lo kerja Lo Lo kuliah Atau lo ngurusin suami lo dulu Gitu Nanti baru lo Atau memang lo langsung punya anak Biar lo fokus lo tuh Langsung ke anak gitu Itu akan beda Hasilnya sama Pernikahan yang belum ada keturunan Oke terima kasih Ini pertanyaan dari Miya Terakhir Ini Akhir dari Tanya Virgon Part ketiga Terima kasih Pertanyaannya udah mulai seru-seru nih Udah mulai ini Walaupun masih ada beberapa yang curot Beberapa yang minta dicopin dalam tahun Tapi pertanyaannya udah mulai Udah mulai serius Dan gue udah mulai ngejawabnya Jadi enak oke Sampai ketemu lagi Ditanya Virgon Di episode keempat Jangan lupa untuk di subscribe Di share dan di channel Ini Dan di komen Dan tonton juga video terbaru gue Titik balik di hidupku Oke